MLRS, Multiplay Launch Rocket System Selama ini dikenal sebagai arsenal persenjataan berat di lini artileri Medan. Lantaran tergolong Heavy Weapon, sejauh ini MLRS di kaliber 122 mm, belum pernah dicicipi oleh satuan lintas udara. Padahal satuan yang mengandalkan penerjunan lewat udara, atau air dropable, juga membutuhkan bantuan tembakan artileri yang signifikan. Berangkat dari kondisi di atas. Rusia kini tengah merancang sistem senjata MLRS, yang dapat digunakan oleh pasukan Linut. Basis MLRS yang diambil untuk proyek ini adalah Tornado G, yaitu MLRS terbari di kaliber 122 mm. Dikutip dari tas.com, tanggal 19 November 2021. Rencana pengembangan Tornado G untuk versi Linut, akan dilakukan oleh Sklav Research and Production Association. Dengan modifikasi baru, Tornado G nantinya dapat dijatuhkan dari udara. Dan untuk itu Tornado G akan dipasang pada platform baru. Ujar CEO Sklav Alexander Smirnov. Saat ini, Tornado G telah dioperasikan Angkatan Darat Rusia, yaitu dengan ditempatkan pada platform truk GAZ-66B, dan Ural 4.326x6. Tornado G MLRS, baik roket dan peluncur, versi 2B17, sekilas mirip dengan MLRS jenis lama, yakni yang mengambil basis BM 21 Grad. Meski tampilan serupa, namun roket Tornado G punya beberapa keunggulan, diantaranya roket yang punya jangkauan lebih jauh dan hulu ledak yang lebih kuat. Sistem Tornado G sudah dilengkapi Automatic Positioning, Navigation, Aiming and Lying Systems. Roket Tornado G 9M538HE Frag, High Explosive, Fragmentation, punya panjang keseluruhan 2,64 meter. Sebagai perbandingan, roket sebelumnya 9M521HE Frag, punya panjang 2,84 meter. Segmen hulu ledak pada Tornado G mengambil bagian 1 meter. Bobot hulu ledak roket Tornado G HE mencapai 34,5 kilogram, sementara roket sebelumnya hulu ledaknya hanya 21 kilogram. Meski begitu, bobot kedua roket tetap sama, yaitu 70 kilogram. Roket Tornado G mengadopsi hulu ledak plus T, dengan self-guided multi-purpose submunitions. Roket ini dapat menjangkau sasaran hingga 30 kilometer, guna menghantam basis perkubuan infanteri lawan. Beberapa sumber yang belum dapat dikonfirmasikan kebenarnya, bahkan menyebut roket MLRS generasi terbaru ini, ada yang telah dibuat untuk mencapai jarak 90 sampai 100 kilometer. Terima kasih telah menonton!